Intro Ayong Asianitor balik lagi di Asianbit tentunya Bareng sama gue ini yang bakalan nemenin kalian semua selama 60 menit ke depan Dan seperti biasa ini gue bakalan ngasih kalian info-info menarik dari artis-artis Korea, Jepang, dan Mandarin Dan gak cuma info-info aja yang bakalan gue kasih ke kalian Tapi gue juga bakalan kasih musik video terbaru dari mereka juga Nanti juga bakalan ada Juventia yang bakalan ngasih Gimana sih belajar Korea Nanti langsung aja pantengin terus Asianbit Dan tetep saksikan Asianbit dari awal sampe akhir di www.binus.tv Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita di at Asianbit BTV Nah sekarang kalian udah liat kan posisi gue nih ada dimana ya Gue sekarang lagi ada di Tim Huang Live in Concert Dan pasti kalian penasaran kan gimana serunya acara ini Tapi jangan keburu Gue mau masuk nih tapi tunggu dulu Gue mau ngasih liat VT dari press conference dari Tim Huang di FX Penasaran? Yuk langsung aja kita liat videonya Sehari sebelum menggelar konser di Jakarta Prince of Balance yaitu Tim Huang menggelar konferensi press di FX Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan selama kurang lebih satu jam ini Tim Huang bercerita banyak soal konsernya yang akan digelar pada 29 September 2012 Serta kecintaannya dengan kota Jakarta Dalam press conference Tim Huang menjelaskan konsernya yang bertajuk konser romantis Sarang Hamnida Yang juga akan menjadi konser artis Korea pertama Dengan penampilan live band Pada konferensi press Tim Huang menyatakan bahwa ia akan memberikan banyak kejutan di konsernya Salah satunya ia akan membawakan lagu berbahasa Indonesia Yang berjudul Pahitnya Asmara Ketika konferensi press Tangan Tim Huang terlihat cedera Namun ia tetap akan menampilkan yang terbaik untuk para penggemarnya Walaupun harus sayangkan Ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya dalam bermain gitar dan piano Di akhir sesi konferensi press Tim Huang tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang terus memberikan dukungan untuknya Dan berharap semua penggemarnya yang hadir di konser besok dapat menikmati berbagai kejutan yang akan ia berikan Asien Heater Gimana nih tadi udah liat kan video press conference-nya konser dari Tim Huang Masih penasaran banget dong Kalau misalnya konsernya sendiri serunya kayak gimana sih Yuk langsung aja ikut gue Kita liat ini konsernya Tim Huang kayak gimana Penyanyi balut berdarah Korea Amerika Tim Huang yang belakangan merambah dunia akting lewat drama Sarange I Love You ini Sukses mengelar konser Tim Huang Sarang Hamnida live in Jakarta Bertempat di lapangan Desnayan Jakarta Yang dipenuhi para penggemar setianya dari berbagai kalangan usia Mulai dari tua hingga anak muda Sejak sore lokasi konser sudah ramai oleh para penonton Dan pastinya penggemar setia dari artis berkelahiran 23 Desember 1981 ini Sejak sore lokasi konser sudah ramai oleh para penonton Dan pastinya penggemar setia dari artis berkelahiran 23 Desember 1981 ini Pada pukul 8 malam konser resmi dimulai dan munculah Tim Huang dengan membawakan lagu-lagu dari album terdahulunya Salah satunya yang berjudul A Long Day Kemudian disusul dengan lagu-lagu dari penyanyi top dunia seperti Baby dari Justin Bieber Hingga Just The Way You Are milik Bruno Mars Original soundtrack dari dua drama populer Secret Garden dan 49 Days Lagu-lagu Korea seperti I Don't Care 21, Nobody Wonder Girls, Life Big Bang, Sorry Sorry Super Junior Hingga lagu yang sedang populer saat ini yaitu Gangnam Style dari Sai Kemudian ada Missing You, Pahitnya Asmara yang merupakan versi Indonesia dari lagunya yang berjudul Bad Love Medley We Will Rock You dari Queen serta I Want To Break Free Dan tak ketinggalan Andre and the Backbone Sempurna Event-event yang bakalan mau dateng nih bakalan ada ya Yang pertama itu dari Big Bang Jadi melalui website dan account resmi mereka Big Bang memungkankan perihal konser perdana mereka di Indonesia Lokasinya di Mace Ancong tanggal 12 sampai 13 Oktober 2012 Promotornya dari Big Daddy dan harga tiketnya nih ya untuk VIP itu 2 juta rupiah Standing A 1,8 juta rupiah Standing B itu 1,45 juta rupiah Kemudian untuk Tribun 1 950 ribu rupiah Tribun 2 550 ribu rupiah dan Tribun 2 Set juga 550 ribu rupiah Dan penjualan tiket sesi kedua ini akan dimulai udah sejak tanggal 30 Juni kemarin ya Dari jam 10 pagi di www.myticket.co.id Event selanjutnya nih ya Event selanjutnya ada dari Wonder Girls Jadi World Tour in Jakarta 2012 tanggal 3 November 2012 Lokasinya di Tenis Indoor Senayan Promotornya dari Mary Gobs Studio Entourage Entertainment dan Asia Top Entertainment Harga tiketnya nih ya untuk VIP free seating 1,750 ribu rupiah Untuk festival 1,250 ribu rupiah Dan untuk Tribun regular 750 ribu rupiah Tribun yang untuk Restrict View dan Free Seating Limited itu 500 ribu rupiah Next event Selanjutnya yang ketiga ini dari Sungha Jung Jadi si jenius gitaris Jung Sungha ini akan menyapa dan unjuk kebolehannya pada fans di Indonesia Buat yang belum tau soal Jung Sungha ya Jadi beliau ini pernah berkolaborasi dengan 21 loh Jadi lokasi untuk konsernya ini ada di Nusa Indah Teater Balai Kartini Jakarta Tanggal 16 November 2012 jam 7 malam Nah untuk seat plannya ini semua kursinya duduk ya Untuk silver 300 ribu Untuk gold 400 ribu VIP 450 ribu Dan untuk VIP package plus meet and greet itu 600 ribu rupiah Selanjutnya lo bisa langsung aja klik di mahanalive.com Wah Asian Eater udah gak beras ya Udah 60 menit nih gue menemani kalian semua Saatnya untuk gue pamit undur diri nih Jangan lupa untuk saksikan terus Asian Beat setiap hari Jumat jam 8 malam Hingga selesai di www.binus.tv Gue mau ngucapin terima kasih untuk semua kru yang sudah bertugas Dan untuk Kemala Balkoni sebagai wardrobe dan baju darah laundry Interior Binus University dan seluruh kru yang bertugas tentunya Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita ya Di at Asian Beat Beat TV Annyeong Sampai jumpa